Sekarang kita sudah masuk ke master bedroom ya, master bedroom sangat besar sekali karena lebarnya seperti lebar rumah full. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Leonardo dari DB Lesson Indonesia, hari ini saya akan mereview rumah di galaksi Bumi Permai, Surabaya Timur. Jadi rumah ini memiliki konsep split level dengan model modern minimalis. Rumah ini memiliki luas 135 dengan dimensi 9K15 dan luas pembangunan 255. Yuk kita lihat lagi lebih dalam. Ya sekarang kita berada di carport, di carport ini bisa buat muat dua mobil dan di dalam juga ada garasi buat satu mobil besar. Kita lihat-lihat lagi, di sini ada taman juga ya, cukup besar, bisa buat nanam-nanam ya. Sekarang kita masuk, kita langsung berada di ruang tamu. Di ruang tamu ini cukup besar dan bisa kita lihat pelakonnya cukup tinggi ya. Ya Sobat Dibis, jadi sebelum kita naik ke atas, di bawah ini ada akses lagi untuk ke garasi tadi saya jelaskan. Yuk kita lihat. Sekarang kita menuju ke servis areanya ya. Jadi sebelah kanan saya langsung ada ruangan cukup luas, bisa untuk jemur baju atau bisa untuk cuci baju juga di sini. Ini garasinya ya, di sebelah garasi langsung ada dapur. Dapur dan ada saluran air untuk cuci-cuci. Di sebelah sini langsung ada kamar mandi pembantu. Dan di sebelahnya langsung ada kamar pembantu di sini. Jadi untuk pembantu, tidak perlu lewat tengah, lewat pinggir ini sudah bisa. Yuk kita ke atas. Oh iya, jadi di sini juga ada ruangan kecil ya, untuk nyimpan-nyimpan barang. Kita lihat dari sebelah kanan ini, jendelanya cukup besar. Jadi pencahayaannya bagus di sini ya. Nah, sekarang kita sudah naik lagi ke lantai 2 di rumah ini. Di lantai sini bisa dipakai untuk ruang keluarga atau bisa untuk ruang makan juga. Di sini, sirkulasi udanya bagus. Karena di sini jendelanya cukup besar ya. Jadi angin yang masuk itu cukup banyak gitu. Jadi di lantai 2 ini ada 2 ruangan lagi. Ada kamar mandi sama kamar tamu di sini. Yuk kita ngakir. Kembali ke lantai berikutnya. Rumahnya sudah full granit semua ya. Jadi sangat mewah sekali. Ya, sobat TV. Jadi di lantai 3 ini ada 4 ruangan lagi. Yaitu ada 1 masalah bedroom, 2 kamar tidur, dan 1 kamar mandi luar. Nah, untuk kamar tidurnya itu sekitar ukuran 3x3 meter. Dan untuk kamar mandi. Ini bagus ya karena sudah full keramik. Jadi desainnya sangat luar biasa. Ada sliding door ya. Jadi kalau misalnya panas gitu dibuka pasti langsung adem. Jadi seperti sekarang ini dingin ya. Terus tidak perlu takut jatuh karena di sini ada trilisnya full. Jadi untuk anak-anak pasti aman juga gitu. Nah, di masalah bedroom ini juga ada kamar mandi dalamnya. Di semua rumah ini kamar mandinya sudah full keramik semua. Jadi pasti bagus dan lebih bersih ya kalau full keramik ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.